Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini saya akan memberikan tips Sebagaimana menjaga Tanaman pingka ini agar Selalu berbunga Dan memberikan kesan yang bagus Buat kita dan sangat menarik Dan tanaman pingka ini Agar tidak mudah kering ya teman-teman Salah satu caranya yaitu Kita harus buang terlebih dahulu Daun-daun kering seperti ini ya teman-teman Kemudian Nah setelah kita ambil Kita pangkas daun-daun seperti ini Yang kering-kering seperti ini teman-teman Ini jangan dibuang begitu saja Namun kita taruhlah Di bawah seperti ini ya teman-teman Nah ini caranya Salah satu cara itu untuk Daun-daun kering yang sudah Tidak terpakai seperti ini Bisa dijadikan kuku untuk Tanaman bunga pingka ini Nah seperti ini ya teman-teman Kita ambil Nah teman-teman bisa menggunakan Tantangan biasa juga bisa menggunakan Alat gunting ya Terserah untuk memotong Daun-daun yang sudah kering Seperti ini atau yang sudah layu Kita pangkas seperti ini Kemudian kita taruh seperti ini Nah Kemudian langkah berikutnya Yaitu adalah Kita pilih Biji bunga pingka yang sudah tua Kita ambil Kemudian kita pisah dari Indukan Seperti ini ya teman-teman Dari indukan kita ambil Kemudian kita tabur Supaya bunga ini tetap akan tumbuh Tidak mudah layu Nah seperti ini contohnya Kita ambil Teman-teman bisa langsung Kita taruh di bagian bawahnya Juga tidak apa-apa Atau kita bisa Menggunakan Polybag yang lain ya teman-teman Nah seperti ini Kita cari Seperti ini teman-teman Nah Ini contohnya ya Nah ini Ini ada yang tua Kita ambil Kemudian kita taruh Kemudian langkah berikutnya Yaitu langkah yang pertama Kita pangkas daun-daunnya Yang tidak terpakai Bisa kita pangkas daun-daun yang tua Kita pangkas Kemudian kita yang layu-layu Seperti ini Pangkas seperti ini ya teman-teman Kita taruh seperti itu Kemudian langkah yang kedua Kita jangan lupa Tanaman-tanaman gulma ini Kita cabut ya Yang sangat mengganggu Tanaman bunga vilka ini Nah seperti ini Kemudian setelah kita Kita siram tanaman bunga vilka ini Langkah berikutnya Yaitu tanah kita Aduk-aduk Agar tanaman tanah ini Tidak keras ya teman-teman Supaya Akar dari bunga vilka ini Mudah sekali menyerap nutrisi Dan air ya teman-teman Itulah tips Tips untuk menjaga bunga vilka Agar selalu berbunga Sepanjang Musim ya teman-teman Sepanjang waktu Nah ini contoh Biji bunga vilka yang sudah tua Nah seperti ini teman-teman Yang berwarna hitam seperti ini Kita taburkan saja seperti ini Nah agar tanaman bunga vilka ini Terus bergerenerasi Itulah tips untuk menjaga Bunga vilka selalu berbunga Semoga bermanfaat buat teman-teman Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih